mengakibatkan ada 16 perkampungan tua yang memang tergusur dari akar budayanya. Nah ini yang harus menjadi perhatian dari Menteri Investasi. Karena bagaimanapun juga perkampungan-perkampungan tua ini tentu sudah ada jauh lama sebelum adanya bahkan BP Batam. Ini menimbulkan penolakan dari warga Rempang dan akhirnya menimbulkan gejolak yang lebih besar, melibatkan banyak warga Melayu, rakyat berhadapan dengan aparat, dan akibatnya adalah banyak yang terluka. Maka dari itu kaitannya dengan investasi ini, saya berharap Pak Balil sesuai dengan arahan Presiden, memang harus segera terjun ke sana Pak. Menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Melakukan sosialisasi kepada warga dengan sebaik-baiknya, sehingga ekses negatif dari investasi ini bisa dicegah. Nah, paling tidak kehadiran Pak Balil, harapannya adalah semua warga yang saat ini ditahan oleh aparat keamanan, itu bisa dilepaskan. Karena warga memperjuangkan haknya. Dan warga-warga yang terluka juga bisa diobati atas biaya dari negara. Untuk warga-warga di 16 perkampungan tua, harapannya perlakuannya berbeda dengan warga-warga pendatang baru, yang juga berkepentingan karena dia juga tergusur dari investasi ini. Sehingga ada perlakuan berbeda yang lebih fair, yang lebih beradab, terhadap warga-warga asli dari 16 perkampungan tua. Dan seperti dikatakan Pak Andre tadi, mungkin ini bisa dilaporkan hasilnya kepada kami yang ada di Komisi 6. Pada siang hari nanti, kita juga akan bertemu dengan Kepala BW Batam, dan kita juga akan minta bahwa BW Batam juga berperan. Jangan semata-mata hanya investasi saja yang kemudian merugikan masyarakat. Ini yang pertama tentang rempang. Yang kedua... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!